Halo, kembali lagi bersama Antoni Hari ini saya akan membahas tentang satu merek mobil yang cukup mungkin asing didengar telinga kita Ataupun ada yang paham ya Ya, ini adalah sebuah merek asal Rusia Yang tentunya tidak pernah masuk ke Indonesia Atau merek lada Ya, merek lada ini merupakan salah satu merek legendaris dari era Uni Soviet Ya, di internet itu mungkin banyak dijadikan candaan-candaannya orang luar negeri yang mengaitkan mobil lada dengan negara Rusia Oke, dari sedikit sejarahnya yaitu perusahaannya bernama Aftofas Yaitu merupakan sebuah singkatan dari Volski Automobil Zavod yang didirikan tahun 1966 Untuk merek lada sendiri itu berasal dari istilah lada atau Sudnow Yang artinya perahu kecil di dalam bahasa Slavia Yang dimana itu ternyata juga merupakan logo dari mobil lada itu sendiri ya Jadi logo mobil lada itu mirip seperti perahu kecil ya Atau mungkin seperti sampan gitu ya Untuk awal mulanya, kenapa merk lada ini diciptakan? Karena pada era Soviet di tahun-tahun tersebut Pemerintah ingin menciptakan mobil rakyat yang harganya terjangkau Makalah diciptakan merk lada Tapi pada waktu itu belum dipakai merk lada ya Merk awalnya itu masih merk fast ya Sesuai dengan nama perusahaannya Untuk awal-awal mereka bekerja sama dengan Fiat Ya, mereka bekerja sama dengan Fiat Sebagai tonggak awal berdirinya lada Dan juga berguna untuk transfer teknologi pada waktu itu ya Jadi mereka meribit dari model Fiat 124 Dan kemudian dinamakan sebagai fast ziguli atau lada ziguli ya Ini secara garis besar Dan dari lada ziguli itu sendiri Terdiri dari beberapa varian yaitu Tipe 2101 Tipe 2103 Lalu ada tipe 2106 Dan tipe 2102 Untuk yang station wagon Yang lainnya itu merupakan sedan Yang ukurannya itu sebenarnya sama saja sih Tidak ada yang beda Untuk yang tipe 2101 Diproduksi dari tahun 1970-1988 Lalu untuk yang 2103 Diproduksi dari tahun 1972-1984 Dan yang 2106 Diproduksi dari tahun 1976-2006 Wow Masa produksinya sangat panjang Untuk yang 106 Untuk yang 106 Ya Bayangkan itu desain dari tahun 70-an Diproduksi sampai tahun 2006 Tanpa perubahan model yang berarti Lalu untuk yang 2102 wagon Diproduksi dari tahun 1971-1986 Untuk pilihan mesinnya ada 1200 cc 1200 cc 1300 cc 1500 cc Dan 1600 cc Ya itu merupakan produk awal dari merk lada Lalu setelah itu diteruskan ke lada riva Yaitu riva itu untuk pasar ekspornya Tapi untuk di Rusia sendiri terdiri dari Tiga tipe Yaitu 2105 2107 Dan 2104 Untuk yang Station Wagon Ini merupakan penerus dari Lada si guli yang Sebelumnya Dan yang 2105 itu diproduksi dari tahun 1980-2010 Gila masa produksinya panjang sekali Dan Ya mungkin kalau kalian pernah lihat meme di internet ya Ketika mobil lada ini dibandingkan dengan merk Mercy dan BMW Dilihat Tidak Tidak berubah dari Awal produksi sampai akhir produksi ya Lalu itu yang 2107 diproduksi dari 1982 Sampai 2012 Wow Panjang sekali ya Wow Lalu ada yang 2104 Juga dari tahun 1984 sampai 2012 Nah Bayangkan ya Jadi Tahun-tahun modern ini Tapi Masih ada keluaran model yang Sudah Outdate ya Dari desainnya Serta Teknologinya juga sangat Outdate ya Ya cuma Mesinnya saja yang diganti menjadi injeksi ya Ya itu ya Upgrade Upgrade Tanya Tapi untuk Fitur-fitur lain ya Tidak banyak berubah dari awal produksi sampai akhir produksinya Lalu untuk pilihan mesin ada yang 1200cc, 1300cc, 1500cc, 1600cc, lalu ada 1700cc dan ada varian dieselnya 1700cc Namun untuk yang varian diesel sepertinya hanya untuk pasar ekspor di luar Uni Soviet dan Rusia Ya ini merupakan model yang cukup legendaris ya Di masa Rusia dan sampai sekarang masih banyak berseliwuran di jalanan Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya Lalu selanjutnya ada Lada Samara ya Lada Samara ini merupakan sebuah kendaraan kecil di bawah Lada Rifai sepertinya Untuk yang Lada Samara ini terbagi dari generasi pertama dan generasi kedua Untuk yang generasi pertama itu ada tipe 2108 untuk hatchback 3 pintu Yang diproduksi dari tahun 1984 sampai 2003 Lalu ada tipe 2109 untuk hatchback 5 pintu Itu diproduksi dari tahun 1987 sampai 2011 Lalu ada tipe 2109 yaitu tipe sedannya diproduksi dari tahun 1990 sampai 2011 Masa produksinya sangat lama sekali ya kalau dilihat ya Wow lama sekali Untuk pilihan mesinnya ada 1100 cc, 1500 cc dan 1300 cc Ya ini merupakan masa produksi yang sangat panjang dan sangat ketinggalan zaman nih kalau dilihat Tapi sepertinya pabrikan Lada ini hanya memiliki fungsi saja yang penting bisa jalan Dan digunakan untuk jangka waktu yang panjang dan awet ya Saya tidak tahu awet apa mobil ini tapi yang pasti masih banyak berpilihan di jalanan Rusia sampai hari ini ya Walaupun populasinya banyak digantikan oleh merek-merek global yang memasarkan mobilnya di Rusia pada saat ini ya Lalu selanjutnya ada Lada Niva Nah ini merupakan salah satu line up yang diproduksi sampai hari ini Dan dimulai dari tahun 1977 sampai sekarang modelnya tidak banyak berubah Hanya sekedar restyling minor atau facelift minor Ya kabarnya akan digantikan dengan Lada 4x4 Vision Concept Konsep yang keluar dari tahun 2018 Dan baru akan masuk line up produksi sekitar tahun 2023 Itu merupakan waktu yang lama sekali dari konsep pertama kali dipajang Dan pada akhirnya masuk ke lini produksi Itu terlalu lama ya untuk merencanakan sebuah produksi mobil ya Dan seharusnya Lada Niva sudah saatnya diganti Ya itu karena sudah terlalu outdated dan fiturnya tidak bertambah banyak ya Oke ini merupakan model yang abadi ya selain Defender dan G-Class ya Tapi kalau Defender kan sekarang sudah digantikan oleh model yang lebih modern Dan yang versi yang lama sudah discontinue sejak tahun 2016 kalau tidak salah ya Lalu untuk yang G-Class itu sudah menggunakan klasis yang baru Tapi model tetap serupa dengan model yang lama Tapi secara teknologi dikembangkan habis-habisan Jadi sekarang seperti mobil lakserius gitu ya Dan mobil yang bertenaga besar dan cepat Sedangkan dibandingkan dengan Lada Niva ya Tidak banyak yang berubah Dari tampilannya, dari interiornya juga Masih tersan ketinggalan zamannya Untuk ukuran mobil saat ini Untuk penamaannya sekarang diganti sebagai Lada 4x4 atau Lada 4x4 Dengan mesinnya yang saat ini digunakan yaitu 1700 cc dan 1800 cc Untuk yang mesin pendahulunya yaitu 1600 cc Yang digunakan untuk model produksi tahun 1977 sampai 1993 Lalu ada yang versi diesel Yaitu dari tahun 1999 sampai 2007 Saya tidak tahu yang versi diesel ini sepertinya untuk pasang ekspor di luar Rusia ya Saya tidak tahu lagi Tapi untuk Lada Niva ini Ada yang versi 3 pintu dan 5 pintu Ya Oke Untuk jenisnya ini Lada Niva ini merupakan Compact SUV ya Yang bukan crossover ini Beneran real SUV Yang ukurannya compact ya Kalau disandingkan harusnya Ini bersanding secara langsung dengan Suzuki Jimny ya Karena Melihat ukurannya juga sama dan Penggeraknya juga 4x4 atau 4 wheel drive Jadi apple to apple dengan Jimny ya Walaupun secara model Niva ini pasti kalah-kelah dengan Jimny yang sudah Sangat modern ya Dibandingkan Niva ini Lalu Model lainnya Oh ya Hampir kelupaan tadi Lada Samara itu Yang saya sebutkan tadi generasi pertama Sekarang saya sebutkan yang generasi kedua Yang generasi kedua itu Lalu ada tiga tipe yaitu 2113 Untuk yang hatchback 3 pintu Diproduksi dari tahun 2004 sampai 2013 Lalu ada 2114 Diproduksi dari tahun 2001 sampai 2013 Yaitu hatchback 5 pintu Dan 2115 Untuk yang sedan Diproduksi dari tahun 1997 sampai 2012 Oke Lada Samara 2 ini secara model itu Lebih cocok sebagai mobil tahun 90-an ya 90-an awal ya Karena Desainnya juga masih mengotak Dan lampunya pakai Mika Buram Ya untuk Ukuran mobil tahun 2000-an Itu pun juga sudah Ketinggalan zaman juga ya Karena Dari segi desain Lebih cenderung Membulat ya Untuk mobil tahun 2000-an ke atas Dan lampu itu Sekebanyakan kristal multi-levelector Di tahun-tahun segitu Lalu untuk pilihan mesinnya Ada yang 1100cc, 1300cc, 1500cc, dan 1600cc Sama seperti generasi pertamanya ya Kurang lebih Tidak tahu lagi Kalau mungkin ada yang keliru Mohon bisa dikoreksi di komentar Oke Line up lainnya Yaitu ada Lada 110 Ya ini Model yang dari Lada ya Itu ada Dibagi menjadi 4 tipe Untuk model Lada 110 ini ya Lada 110 ini Dibagi Menjadi Tipe 2110 Yang diproduksi dari 1995 sampai 2007 Yang ini merupakan jenis sedan Lalu ada yang Tipe 2111 Yaitu merupakan Station wagon Diproduksi dari tahun 1997 sampai 2008 Lalu untuk yang Hatchback Yaitu tipe 2112 Diproduksi dari tahun 1997 sampai 2008 Lalu ada 2112 Tiga Yaitu merupakan Kupe Atau liftback Tiga pintu Yaitu Diproduksi dari tahun 1999 sampai 2009 Untuk pilihan mesinnya Ada 1600 cc Atau 1500 cc Ya ini Masa produksinya Lebih singkat ya Daripada Model-model lainnya Untuk sedan 110 Ini Lalu Di model lain Ada Lada Nadiesda Ini merupakan Sebuah MPV Atau sebuah Van ya Dengan nama lainnya Yaitu Fast 2120 Pilihan mesin 1700 cc Dan 1800 cc Keluar di tahun 1998 Sampai 2006 Ya ini Mobil ini Sepertinya Gagal di pasaran Rusia Karena Sepertinya Dibandingkan dengan Model-model yang lain Ini model yang Paling gagal Dan tidak Sukses Di pasaran Dan Melihat dari Masa produksinya Hanya 8 tahun Dan kalau Saya lihat Dari modelnya Juga Untuk ukuran Mobil tahun Segitu ya Juga Cenderung Ketinggalan Jaman Dari modelnya Juga Lebih cocok Itu Mobil tahun 80an Akhir Sampai 90an Awal Model-model Oke Lalu Beranjak Ke Model selanjutnya Ini Dari modelnya Cenderung Lebih Modern Tapi Saya akan Bahas Di Part selanjutnya Karena Part yang ini Sudah cukup Lama Oke Terima kasih Sudah menonton Video ini Bila Ada yang Mau ditambahkan Silahkan Komentar di bawah Mungkin Ada yang Lebih tahu Banyak Mengenai Mobil Lada ini Ya Bisa Komentar di bawah Dan Sekalian Bisa Menambah Ilmu Bagi saya Yang Masih Awam ini Oke Jangan lupa Like Dan Subscribe Video ini Bila Kalian semua Menyukainya Dan Dukung Channel Anthony G Yang baru Dirintis Agar Bisa Semakin Berkembang Kedepannya Oke Sekian Sampai jumpa Di part Kedua Terima kasih Sudah menonton Tidak 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 Tidak